Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang rekan-rekan semuanya Baiklah pada hari ini saya akan menyampaikan kepada rekan-rekan tentang rahasia pupuk Tilo Slow Release Jadi pupuk ini ada rahasianya rekan-rekan sebenarnya Jadi rekan-rekan mungkin sudah pernah atau mungkin tidak percaya atau ragu dengan pupuk Tilo Slow Release ini Apakah hasilnya bagus untuk tanaman kelapa sawit Maka di sini ada rahasianya rekan-rekan Jadi sesuai dengan yang telah saya buktikan yang telah saya aplikasikan Jadi kalau saya perhatikan Saya buktikan rekan-rekan Di sini rahasianya adalah dalam mengaplikasikan pupuk Tilo Slow Release ini kita harus berkala rekan-rekan Jadi tidak bisa kita aplikasikan sekali Lalu setelah 3 bulan berikutnya tidak kita aplikasikan atau kita aplikasikan dengan pupuk jenis yang lain Jadi kalau berdasarkan dari yang telah saya uji coba itu hasilnya tidak maksimal di rekan-rekan kurang maksimal Jadi memang untuk lebih bagusnya dan hasilnya akan menjadi lebih bagus yaitu pemupukan Tilo Slow Release nya secara berkala rekan-rekan Jadi sekali 3 bulan di rekan-rekan untuk terhadap tanaman kelapa sawit yang sudah produksi kita aplikasikan satu saset rekan-rekan dan jangan lupa rekan-rekan untuk pH tanah kita rekan-rekan Jadi pH tanahnya itu memang wajib rekan-rekan di atas 5 rekan-rekan minimal 5 lebih bagusnya yaitu 6 atau 7 rekan-rekan Jadi untuk menjaga kestabilan pH tanah kita bisa menambahkan dengan pupuk dolomik rekan-rekan Jadi kalau pupuk dolomik kan itu sangat murah rekan-rekan Kalau di tempat saya itu sekitar 30.000 sampai 35.000 satu karunnya per 50 kg rekan-rekan Jadi bagi rekan-rekan yang ingin membuktikan bahwa pupuk pilosloris ini memang bagus maka rahasianya adalah lakukanlah pemupukannya secara berkala jangan ibaratnya sekarang dipupuk setelah 3 bulan tidak maka hasilnya tidak akan bagus rekan-rekan Jadi apabila kita melakukan pengaplikasiannya secara berkala maka terhadap tanaman kita, kebun kita terutama kelapa sawit itu hasilnya akan memuaskan dan insyaallah tidak akan adanya kata-kata trek rekan-rekan Jadi bagi rekan-rekan yang ingin mencoba atau sudah pernah mencoba baru satu kali aplikasi maka rahasianya lakukanlah pengaplikasiannya secara berkala rekan-rekan Insyaallah buktikan nanti rekan-rekan Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan lebih dan kurang saya mohon maaf dan saya akhiri Wa'alaikumsalam wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Tanaman Subur Botani Magnus Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!